Dalam kerjasamanya kami melibatkan kampung gelintung yang dari Malang untuk menjadi semacam source person atau narasumber yang memberikan pendampingan agar ibu-ibu arahnya sesuai dengan teori maupun sesuai dengan orientasi mengapa kita perlu penghijauan. Selain di Tulung Agung, saya sudah mulai juga melibatkan ibu-ibu di Kediri, juga di Melitar, Melitar Kota dan Melitar Kabupaten dan besok kami menyelenggarakan pelatihan hidroponik untuk kampung-kampung di Kota Melitar. Pesertanya adalah ibu-ibu Rampak Sarinah terutama, tapi kemudian melibatkan ibu-ibu pendamping lingkungan hidup, ada PKK, ada Posyandu dan seterusnya. Mimpi saya adalah ada gerakan penghijauan yang diinisiasi oleh ibu-ibu yang ada di dapil saya ini bentuk tanggung jawab berpolitik saya terhadap para konstituen. Saya ingin berpolitik saya ada jejaknya, ada manfaatannya, tapi manfaatnya tidak berhenti hanya generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang. Pada pelaksanaan urban farming hidroponik untuk mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi rumah tangga ini, juga menghadirkan narasumber Wahyudi, yang merupakan Ketua Kelompok Tani Hidroponik Tulung Agung. Nah, ini umur 10 hari, itu sudah banyak dikenalkan sama keterisi. Tapi rendah, kalau marit per liter takar lain 1 liter, bunuhnya? 10? 10? 10.000, jadi kalau berarti dikenalkan sedikit dulu, bari per liter berarti apa? Bersusah-usah beli spek, spek dari sosok yang ada di akunin, itu kurang ada yang nanti-nanti seribu malah seribu lagi selam ada ya jadi kalau kita nanti-nanti 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 sampai kita ikan lagi 300 ppm 300 ppm itu koneksi yang tinggal 33 mili nanti dinaikan lagi 21-an koneksi yang nutrisi yang diberikan ini ini nutrisi khusus cabin nanti jadi ppmnya tidak tinggi jadi per liter nanti nanti per liternya betul 10 mili jadi tidak bisa tinggi halusnya lebih tinggi halusnya lebih tinggi jadi memang bisa tinggi kita bisa set nutrisi itu kita set nutrisi itu berdasarkan tanah semuanya sama seperti yang terkirai karena itu doyanya ini kita bisa set panganan semuanya itu doyanya sate seperti ini sama kayak itu ini sudah kita tahu nutrisi ini sesuai dengan kebunuhan dasar dari tanah semuanya kalau kebunuhan dasar ini sebenarnya bisa kita bikin untuk kita buatkan yang agar apa agar penumbuhannya lebih bagus dan disini untuk menentuk masalah dasar dan untuk hidroponik apa namanya karena yang luas itu kita tetap setatur Wahyudi menambahkan dengan pelatihan urban farming ini ia berharap tulung agung menjadi kota hidroponik selama ini kami aktif dalam menggerakkan khususnya sektor pertanian agir bisnis di hidroponik jadi memang di tulung agung ini kita pengen mengembangkan sayur utamanya dengan budidaya hidroponik sebagai komoditas utama tujuan kami sebenarnya sederhana tapi berharap itu menjadi mimpi besar kami bahwa tulung agung menjadi kota hidroponik selama ini kami dengan saran dari Ibu Eva kami mengembangkan kelompok kami kami mengembangkan komunitas kami tidak terbatas pada tani saja namun juga kepada warga kepada masyarakat yang tergerak untuk mengembangkan pertanian khususnya untuk menciptakan ketahanan pangan di tulung agung tentunya ketika kita mandiri secara pangan di keluarga kita harapan kita kita dapat mengurangi konsumsi dari konsumsi dan apa ya kos yang kita timbulkan karena kita belanja sayur nah dengan seperti ini kita akan mengurangi biaya rumah tangga kita dan akhirnya bisa mencukupi kebutuhan minimal sayur bisa kita cukupi sendiri selain mengadakan pelatihan hidroponik Eva Kusuma Sundari anggota DPR RI Komisi 11 DAPIL 6 Jawa Timur juga mengajak para penggiat lingkungan di tulung agung untuk menyelenggarakan pelatihan menabung air atau yang biasa dikenal dengan biopori terutama karena dalam menyelenggarakan pelatihan untuk hidroponik saya juga mengajak para ibu dan juga bapak-bapak di kampung-kampung juga menyelenggarakan pelatihan menabung air yaitu biopori sudah saya mulai di kelurahan tamanan dimana saya menyebar memancing sebetulnya memancing satu RW saya pancing dengan 5 biopori 25 biopori dan Alhamdulillah bapak-bapak RT dan juga aktivis-aktivis di RW-RW di kelurahan tamanan merespon baik dan bahkan menambah biopori tersebut dan saya berharap akan muncul lokal-lokal leaders atau para pemimpin lokal yang mau melakukan inisiasi di lingkungannya seperti Bukanti yang ada di Tulungagung dan juga ada Budiana di Melitar yang mengajak lingkungannya untuk melakukan upaya penghijauan di kampung tapi sekaligus menanam air atau menabung air dan mudah-mudahan nanti di kawasan ini yaitu di Dapil saya di Jatim 6 akan muncul kampung-kampung kelurahan-kelurahan dan bahkan desa-desa yang ibu-ibunya getol melakukan gerakan lingkungan dan juga gerakan menabung air demi generasi yang akan datang dan perilaku yang baru dan harapan kami kedepannya ketika hidroponik ini menjadi sebuah hobi menjadi sebuah gaya hidup akan menjadikan kita lebih produktif lagi dan utamanya ketika kita mengkonsumsi sayur hidroponik kita akan menjadi generasi-generasi yang sehat kita menanam dengan sehat menanam dengan berhadap dan menanam dengan memperhatikan ekosistem yang ada di lingkungan kita lebih lanjut ketika kita nanti bersinergi dengan semua komunitas yang bergerak di hidroponik tentunya akan menjadikan produksi kita akan semakin berkualitas kita punya barometer di mana kita sampai di mana pertumbuhan kita kedepannya kegiatan-kegiatan ini akan kita lanjutkan tidak hanya di bidang hidroponik tapi juga pendukung-pendukung dari hidroponik dan juga sinergis kita dengan alam juga terima kasih terima kasih terima kasih